Video ini didukung oleh Grammarly, asisten menulis digitalmu. Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan jelasin beberapa hal yang andaikan aku tahu sebelum aku mulai gap year. Pada video kali ini aku nggak sendiri, kita ditemani oleh salah satu sosok yang sering sekali muncul dan kolaborasi bersama, yaitu Kak Zafira Akila. Assalamualaikum teman-teman semua dan Zahid juga. Semoga pengalamanku dan Kak Zafira di video ini bisa membantu teman-teman untuk menafigasi perjalanan gap year-nya. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita punya pemahaman yang benar tentang gap year dan kita menentukan goals yang sejalan dengan itu. Pengalamanku dengan kata gap year di Indonesia, itu mau aku cari di Google, mau aku berbicara dengan orang lain dan semacamnya. Sering kali itu direfinisikan sebagai waktu yang kita ambil kalau misalnya kita ditolak SBM PTN dan nanti pilihan yang tersisa adalah swasta atau gap year. Padahal gap year tidak sesimpel itu, orang mengambil gap year untuk alasan yang berbeda-beda. Ada yang habis lulus SMA emang sengaja ngambil gap year, ada yang dia lagi di tengah kuliahnya ngambil gap year, ada yang nanti lulus kuliah dia ngambil gap year, ada yang kayak aku masuk kuliah jurusannya nggak cocok terus mengundurkan diri dan ngambil gap year. Jadi setiap orang itu melakukan gap year untuk tujuan yang berbeda-beda. Jadi pastikan goals yang kita tetapkan itu berkaitan dengan tujuan itu. Gap year adalah waktu yang sangat baik bagi kita untuk mengenal diri lebih lanjut, untuk bisa engage ke berbagai cabang ilmu sehingga kita lebih tahu nanti kalau misalnya kuliah kita kira-kira mau belajar apa. Terima kasih kepada Grammarly yang sudah mendukung video ini. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Grammarly juga cocok bagi teman-teman yang banyak dapat tugas bahasa Inggris atau pengen daftar ke opportunities pemuda seperti lomba, mentorship, dan sebagainya yang butuh banyak dokumen yang ditulis dengan bahasa Inggris. Grammarly bisa diinstal secara gratis sebagai browser extension di Google Chrome dan bisa kita manfaatkan secara langsung dalam menulis Google Docs, email, dan semacamnya. Versi gratis Grammarly dapat memberikan kita perbaikan ejaan atau tata bahasa. Kita juga bisa menentukan tujuan penulisan entah untuk sekolah, bisnis, atau apapun itu. Untuk mendapatkan fitur advance agar kita bisa providing SI dengan lebih cepat, kita bisa upgrade account ke Grammarly Premium. Selain itu, kita juga bisa mengecek informasi yang dapat membantu kita memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai instruksi. Supaya tulisan kita terasa lebih berwarna, Grammarly juga punya alat yang bisa membantu kita menggantikan kata-kata dengan sinonimnya langsung dengan beberapa klik saja. Untuk mengunduh Grammarly, silakan gunakan link grammarly.com.zahid, dan dengan link yang sama, kamu juga bisa upgrade ke Grammarly Premium dengan diskon 20%. Kali ini, siapa cepat dia dapat. Mungkin buat teman-teman semua nih, sebelum mengambil Gapir, udah terbiasa banget dengan satu rutinitas yang didikte oleh institusi dimanapun kita terdaftar. Baik itu SMA kita, atau misalnya kuliah universitas sebelumnya. Dan pastinya sebelumnya tuh udah ada jadwal rutin. Kita jam 8 pagi harus ngapain, jam 9 harus ngapain, sampai jam 4 sore harus ngapain, terus malamnya harus ngerjain apa, karena ada tugas yang harus dikumpulin. Bedanya dengan Gapir adalah, satu rutinitas yang didikte oleh institusi itu langsung hilang total. Berarti kalian harus tau sendiri nih, mutusin mau ngapain, tujuannya apa, dan apa yang harus diaccomplish dalam satu tahun kalian mengambil Gapir tersebut. Percaya sama aku, mungkin di awal kalian bakal seneng banget nih ngeliat Gapir, terus kalian bakal nikmatin 2-3 minggu di awal, sama sekali gak ngapa-ngapain, dan mengistirahatkan seluruh jiwa raga kalian, sampai kalian tiba-tiba bakal nyadar, loh, terus selanjutnya apa, apa yang harus dikerjain. Kalau tips dari aku adalah, have a good time management skills. Bisa dengan membuat planner, atau kalian lihat di channel aku juga, aku ngajak teman-teman semua untuk have a vision board yang bisa ditempel besar-besar di tembok. Poin berikutnya adalah, kita harus punya kebesaran hati untuk bisa menerima pendapat atau omongan orang lain di sekitar kita. Mau dia punya niat yang bagus ataupun tidak, pasti bakal aja ada yang kepo. Nanti kalau misalnya kita lagi ada acara keluarga, atau keluarga lagi ngundang teman lama, tamu, siapapun itu, orang-orang bakal nanya, kamu sekarang kuliah di mana? Seringkali kita juga merasa tertekan kalau misalnya ditanya pertanyaan seperti itu. Emang ada tipe orang yang pantas untuk menanyakan pertanyaan seperti ini, dan juga kita patut untuk memberikan jawaban, tapi ada juga orang yang menanyakannya hanya untuk seperti small talk, atau kayak ngoceh atau basa-basi doang. Kalau misalnya yang nanya, itu adalah orang yang kira-kira bakal peduli sama apa yang kita lakukan, dia memang punya interest atau kepentingan untuk membantu kita supaya berkembang? Menurutku kita ya jawab aja seadanya, sejujurnya apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui, kenapa kita buat keputusan ini, dan semacamnya. Tapi kalau misalnya yang ditanya itu buat basa-basi, seringkali yang menanyakan itu, dia sebenarnya nggak terlalu peduli apakah kita gap year atau nggak, dia cuma nanyakan supaya ada sesuatu yang bisa dibicarain. Nah kalau misalnya kayak gitu, biasanya aku kasih jawaban cepatnya, atau aku juga bisa membungkusnya dengan sesuatu, alias menjawabnya secara nggak langsung. Dan ketika kita sudah memberikan jawaban, semua orang pasti bakal punya pendapat, semua orang mau didengarkan. Kita harus menyadari bahwa, ya mungkin kalau orang yang tadi nggak setuju sama kita, ngebuat keputusan yang kita buat, dia nggak bakal bahagia. Tapi juga kebalikannya benar. Kalau misalnya kita buat keputusan yang dia buat, kita juga nggak bakal bahagia. Kita juga harus sadari bahwa keputusan ini adalah keputusan yang kita buat, dan kita harus siap dengan konsekuensinya apapun yang terjadi. Lagi-lagi mengambil gap year, atau memutuskan untuk kuliah, atau apapun itu, lagi-lagi semua keputusan dalam hidup, itu kita nggak tahu dia bakal kayak gimana nanti ujungnya. Kita hanya bermain dengan resiko dan probabilitas. Mau kita nantinya berhasil, mau kita nantinya gagal, kita sendiri yang akan hidup dengan keputusan itu. Jadi akan sangat disayangkan kalau misalnya kita membuat suatu keputusan hanya berdasarkan pendapat orang lain, yang juga belum tentu benar. Setidaknya, kalaupun nantinya kita gagal, kita tahu ini adalah keputusan yang terbaik yang sudah kita buat. Dan karena kita udah membuat keputusannya sendiri, kita bisa bangga karena udah berani mencoba. Sebelum masuk gap year, aku udah tahu nih, rencananya kurang lebih pengen daftar di universitas mana aja, di negara mana aja untuk S2. Tapi setelah memasuki gap year, dan di waktu luang yang aku punya, akhirnya aku coba iseng-iseng, coba deh di universitas yang ini, atau misalnya dengan beasiswa program yang itu, yang selama ini nggak pernah aku consider buat diri aku sendiri. Tapi setelah aku cari, aku melihat, eh kayaknya bisa nih ikut daftar juga, karena untuk berkasnya pun kurang lebih mirip, jadi bisa one stone, two birds, dan it's completely okay. Walaupun itu a bit scary, the idea of approaching the unknown, finding what you really want, take self-exploration, and self-exploration takes time. Jadi, nggak apa-apa banget, dan ini adalah satu yang pengen aku ajak teman-teman, yaitu untuk membuka diri kepada opportunity-opportunity, yang akan nggak sengaja nih terbentur, atau nggak sengaja nih kalian bakal kesandung, di momen ketika kalian ingin mencari, that one thing that you really, really, really want to do. Ada juga kemungkinan bahwa, walaupun kalian udah mengeksplore sebanyak mungkin opportunity, bukannya kalian semakin tercerahkan, tapi kalian semakin bingung, kenapa nggak ada satupun yang pas dengan kalian. Which is also okay. Ingat, self-exploration itu tidak menjamin, kita bakal immediately, instantly menemukan apa yang kita cari. Dan, menurut aku ini tuh nggak apa-apa banget. Satu tahun yang kita ambil untuk gap year ini adalah waktu yang sangat panjang. Dan di awal gap year itu, kita pasti pengen melakukan banyak sekali hal. Cuma, seringkali karena kita merasa bahwa kita punya banyak waktu, yang kita lakukan adalah, menunggu dulu untuk memulai sesuatu. Dan pada akhirnya kita nggak mulai sama sekali. Karena itu, kalau misalnya teman-teman punya suatu skill yang ingin dipelajari, punya sesuatu yang ditumpukan di dalam bucket list, coba langsung checklist satu-satu, tanpa nunggu saat yang tepat, tanpa nunggu ini, tanpa nunggu itu. Ini aku sangat rasakan dengan belajar bahasa, karena dulu tuh aku menunda-nunda belajar bahasa. Aku nunda nanti kalau misalnya aku udah selesai ini, aku udah selesai itu, baru aku mau belajar bahasa. Karena ya, meskipun penting untuk mempertimbangkan variable-variable ini, kita harus ada hari kapan kita itu, variablenya malah jadi kayak semacam pelarian. Gawang atau garis finish yang tadi kita set di awal selalu berpindah. Dan kita harus punya keberanian untuk ngambil atau memberhentikan gawang itu. Memang kalau misalnya kita mau melakukan terlalu banyak hal dalam saat yang bersamaan, seringkali itu malah jadinya nanti kayak senjata makan tuan. Karena itu, yang bisa kita lakukan adalah, coba dari banyaknya hal yang ada dalam bucket list kita, pilih satu hal, lakukan, mulai, hingga kita merasa dalam level yang relatif nyaman. Kemudian saat kita berada di situ, kita langsung mulai lagi dengan hal berikutnya yang ada di dalam bucket list kita. Gap year ini adalah momen yang langka dalam hidup kita, kayaknya di hidupku pun mungkin ada gap year seperti ini, hanya bisa ada satu, dua kali kesempatan. Jadi karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya, dan punyalah keberanian untuk percaya diri dengan keputusan yang sudah kita buat. Memang nggak ada yang pasti di masa depan, tapi aku yakin teman-teman semua udah terukur dengan keputusannya masing-masing, dan dengan doa dan usaha yang cukup, aku yakin apa yang teman-teman impikan tadi semuanya adalah hal yang attainable. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih juga Kak Zafira karena udah berpartisipasi dalam video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.